JET TEMPUR TANPA AWAK BAIRAKTAR KIZILELMA yang berhasil melakukan uji darat pada awal Desember lalu. Hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2022 berhasil melakukan uji terbang pertamanya dari Korlu Square. Di mana video uji coba terbang perdana Kizilelma juga ikut dibagikan oleh pihak Baikar dalam situs resminya. Yang memperlihatkan, sejumlah karyawan Baikar berada pada sisi landasan. Memperhatikan detik-detik JET TEMPUR TANPA AWAK KIZILELMA melakukan penerbangan pertamanya. Dari data yang dirangkum, dalam pernyataan yang dibuat oleh pemimpin teknologi Baikar Selcuk Bairaktar pada tanggal 14 Desember tahun 2022 dia menyebutkan, Kami tidak dapat mempertahankannya lagi. Uji syukur kepada Allah Tuhan kami, Imbuh Selcuk Bairaktar. Tidak hanya itu, manajer umum Baikar, Haluk Bairaktar juga mengatakan, Kami menyelesaikan penerbangan pertama kami dalam waktu singkat seperti 1 tahun, dalam proyek Kizilelma. Yang dimulai pada tahun 2021 dengan 100% ekuitas Baikar. Dan ini merupakan sebuah tonggak sejarah baru bagi penerbangan negara kami. Semoga bermanfaat bagi tanah air dan bangsa kita. Dan bagi semua geografi yang hatinya berdetak bersama Turki, Imbuh Haluk Bairaktar.